Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa opini. Apa kabar anda hari ini? Obrolan pagi ini kembali hadir di tengah-tengah kesibukannya. Yang namanya pagi-pagi itu pasti semuanya serba sibuk-sibuk. Maunya satset-satset, maunya cepat-cepat ya. Nah yang jelasnya di pagi hari ini kita santai-santai dulu sambil menemani istirahat. Pagi mungkin ada yang lagi sarapan, lagi minum kopi, lagi minum teh. Nah kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita akan menggali informasi-informasi dari narasumber yang pasnya berkompeten di bidangnya masing-masing. Hari ini, ini kan sekarang nih banyak sekali informasi-informasi di publik yang namanya hoax itu bertebar luas. Yang namanya informasi nggak jelas bertebar luas seiring pertumbuhan dari sosial media yang berkembang pesat. Nah tentunya informasi publik, kita harus benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Tentunya kita penasaran, apa sih itu informasi publik? Hari ini, Opini akan membahas informasi publik dengan menghadirkan dosen. Jadi kita akan menyambung mata kuliah kita 2 SKS hari ini. Dan tentunya bersama saya Iqbal Fadwa sudah hadir di studio Opini kita. Ini dia Ibu dosen kita, Ibu Juliana. Hai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini saya seperti ketemu sama Ibu dosen sendiri. Ingat beberapa tahun yang lalu kuliah. Ibu Juliana, ini adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UMB benar Bu ya? Iya, betul. Nah, jurusannya adalah Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Waduh, sekarang sudah prodi Bu ya? Eh, apanya? Di UMB Komunikasi. Iya, program studi Ilmu Komunikasi. Program studi Ilmu Komunikasi. Jadi, saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya kuliah juga jurusan yang sama. Jadi, begitu ketemu sama beliau, rasanya senang sekali. Refreshing memori. Ingat zaman-zaman waktu bimbingan skripsi. Masya Allah. Berhadapan sama dosen. Benar. Kalau di kelas kan rame-rame sama teman-teman. Nah, kalau ngobrol berdua gini, ingat jaman-jaman bimbingan. Waduh, nanti saya serem dong ya. Makanya tadi saya siap contekan, catatan, kira-kira apa nih. Saya juga siap-siap nih kalau kayak gitu. Ibu Juliana, sudah berapa lama Bu di UMB? Di UMB. Di UMB saya dari 2010. 2010. Iya, 2010 itu jadi dosen tetap. Cuman sebelumnya sudah ngajar. Sebelumnya sudah ngajar. Ya, brainstorming sama teman-teman. Gitu-gitu lah ya. Berarti kalau ngajar dari awal memang sudah di visip komunikasi? Iya, dari awal masuk UMB. Tapi kalau sebelumnya sudah ngajar juga. Karena kan saya di sini ikut suami ini ceritanya. Jadi di Jawa saya ngajar juga. Oh, aslinya pendatang berarti. Aslinya dari Jawa. Dari Jawa, Neng Di. Saya kok Jawa. Saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sebelumnya ngajar juga. Dulu namanya Stisip Muhammadiyah Madiun. Kalau sekarang Universitas Muhammadiyah Madiun. Di Prodi Komunikasi juga. Nah, Alhamdulillah sampai sini. Ada lowongan nih waktu itu kan. Terus tes di UMB. Alhamdulillah rezekinya di sini. Oh, oke. Memang rejeki dan jodohnya sama-sama di UMB. Bedanya di sana, di Jawa Timur. Muhammadiyah juga. Begitu ke Bengkulu Muhammadiyah juga. Iya. Sangat biasa. Berarti ikut suami 2010 itu mulai pindah ke Bengkulu? Kalau mulai pindah itu 2007. Oh, 2007. Iya, 2007 di Jusun dulu baru kemudian pindah ke kota Bengkulunya itu sekitar 2009 kalau nggak salah. Oke, 2008-2009 lah. Nah, berarti alumni-nya di mana, Ibu? Saya Universitas Muhammadiyah itu ngajarnya ya. Kalau alumni-nya S1, S2 saya di UNS. UNS Universitas 11 Maret, Solo. Wah, keponakan saya kuliah di sana sekarang. Oke, teknik sipil dia ngambil. Eh, sorry, teknik informatika. Oh, TI. TI. Mungkin sekitar satu atau dua tahun lagi. Eh, satu tahun lagi deh kayaknya selesai. Sarjana nih. Oke, sarjana. Berarti nanti saya kasih tahu deh ketemu sama alumni. Alumni. Satu alumni mater. Saya S2 di Masih Cinta nih sama Universitas 11 Maret. Kalau singkatannya kan UNS ya? UNS, benar. Kayak orangnya kok nggak nyambung sih? Benar. Harusnya kan Universitas 11 Maret ya. U, S, M harusnya ya. Makasih waktu keponakan saya kuliah, oh Universitas Negeri Solo. Bukan katanya. Sebelas Maret. Di mana 11 Maret ya? Tapi itulah luar biasanya. Mungkin ngambil S di ujung ya. Kalau ada yang bilang Universitas Negeri Solo. Ada yang bilang gitu. Tapi setelah itu, kan saya ngajar di Madiun. Terus pindah ke sini sama suami. Terus setelah itu tahun 2016 kemarin dapat biasiswa di UGM. Alhamdulillah. Berarti S2-nya di UGM? S2-nya di S3-nya di UGM. Nah, untuk penjurusannya mulai dari S1, S2, S3 ini semuanya tentang komunikasi semua. Saya kalau S1-nya nggak. Saya administrasi publik kalau sekarang namanya. Terus yang S2-nya komunikasi, S3-nya masih merujuk ke komunikasi. Tapi nama perodinya S3-nya kajian budaya dan media. Tapi saya ngambilnya fokus ke media digital. Waduh, ini sangat cocok sekali kita menghadirkan beliau untuk membahas tema apa itu informasi publik. Nah, tapi sebelum kita bahas ke tema, ini kan biar yang ringan-ringan dulu. Siap. Ini kan dari Solo sebelumnya. Begitu pindah ke Bunggul otomatis dari budayanya juga beda. Terus juga cuacanya. Kalau cuaca sangat. Makanannya juga beda biasa yang gudeg, manis-manis gitu. Kalau saya Jawa Timur nggak manis. Oh, Jawa Timur nggak manis? Asin. Oh, asin ya? Lebih ke asin. Pedas asin. Oh, pedas asin. Berarti kalau untuk pedasnya ketemu Bunggulu masih sama? Masih, masuk. Cuma di santannya kali ya? Nah, betul. Jadi santannya ini rata-rata orang pendatang yang pindah ke Bunggulu. Orang tahitu dari Sulawesi, dari Pulau Jawa ke begitu ke Bunggulu. Mereka kaget. Bunggulu hobi ya makan santan terus. Pokoknya semuanya serba santan. Pagi-pagi udah ketemu sama nasi uduk lontong. Terus jam makan siang. Gulai sayur nangka, santan lagi. Malam-malam gulai kepala ikan, santan lagi. Gimana? Waktu pertama ada sempat kaget lah. Culture shock ya? Benar. Apakah ini memang makanan pokok? Bunggulu, santan? Kalau culture shock, pasti ya mas ya. Karena kan di Jawa, walaupun saya Jawa Timur, kayak orangnya kan, kalau orang sini bilang sama aja sih, kayak ngomongnya kenceng juga. Tapi ketika saya ke sini, lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi. Lebih dekat pantai. Iya, betul. Karena kan ada beda budaya kan ya. Saya di wilayah, areanya itu kan, nggak ada pantai. Kalau tempat saya, Madiun ya. Nah, begitu masuk sini kan, ini orang ini marah sama aku. Wah, itu gimana? Benar-benar. Harga maunya kan adanya tinggi gitu ya. Kayak, jadi marah ya? Marah ya? Aku salah apa? Nah, seperti itu. Culture shock, culture shock, kayak gitu ya. Oke. Yang seperti-seperti itu loh mas. Kalau makanan sih, nggak terlalu ini ya, masih bisa lah menyesuaikan. Cuman menyesuaikan, kita harus gimana menghadapi orang-orang. Komunikasi antar budaya. Kepake jadi ilmu ya? Kepake, Alhamdulillah. Oh, ternyata nggak sia-sia gitu, dengan BS3-nya. Ya, Alhamdulillah. Budaya begitu kebengkel. Oh, ternyata ini yang saya pelajari selama ini. Seru ya. Seru-seru. Komunikasi itu seru-seruan. Benar, benar. Karena komunikasi itu kan sangat luas sekali, Ibu ya. Betul. Nah, selama tiga tahun ini, Ibu. Kalau menurut Ibu Juliana itu, komunikasi antar kita sesama manusia, baik itu verbal, non-verbal. Waduh, ini saya ingat lagi materi. Satu SKS tuh. Berdasarkan. Karena saya dulu skripsinya ngambil yang empat pintu. Aduh, saya lupa. Malu lagi sama dosen ya. Wow. Jangan-jangan Johari Windo itu. Benar, benar. Oh, ya, ya. Ingat, Johari Windo. Jadi ada empat pintu dari setiap manusia gitu. Nah, kalau menurut Ibu Juliana ini, seberapa penting sih komunikasi kita antar sesama manusia? Entah itu kita sekadar sehai angkat tangan, atau memang berdasarkan lisan. Seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ketika dari kita belum lahir aja, sebenarnya udah komunikasi sama Ibu ya. Komunikasi dalam artian kita dirahim Ibu. Itu sudah Ibu sudah harus komunikasi ke Janinya. Sudah harus, halo nak, gini-gini kan. Dikenalkan juga sama kakaknya mungkin. Kalau ada kakak. Jadi ketika, bahkan belum lahir pun sudah, kamu harus komunikasi dengan anakmu, seorang Ibu ya. Nah, ketika kita lahir pun, apalagi Mas ya. Enggak mungkin kita mau se-introvert-introvertnya orang. Betul, betul. Itu tetap harus berkomunikasi. Fenomena, waduh, aku nih orangnya introvert, lagi luar biasa banget sekarang. Di medsos ya. Di medsos, oh aku nih extrovert, jadi ketemu teman-teman, periang gitu. Pas sudah sendirian, sebenarnya bukan introvert, karena enggak ada teman ngobrol kali. Jangan-jangan itu. Kalau menurut saya, kita itu komunikasi harus ya Mas. Maksudnya, enggak mungkin kita enggak akan komunikasi. Mengutip, nah siapa aku lupa, we can not, we can, cannot not communicate. Jadi kita harus berkomunikasi itu harus. Walaupun, tadi Mas bilang, say hi, senyum gitu kan. Itu bagian dari komunikasi kita, bagian dari komunikasi non-verbal kita. Bahkan kalau di kita nih, sebagai orang komunikasi, yang kita percaya terlebih dulu, ketika komunikasi tetap muka kan, lebih ke komunikasi non-verbalnya. Oke, betul. Contohnya misalnya, Mas, lapar enggak? Kok? Abis itu bunyi, perutnya bunyi. Itu udah termasuk komunikasi. Komunikasi, betul. Oke. Cuman kan cenderung orang-orang, beberapa orang, tidak semuanya, begitu ketemu sama teman lama, tapi teman kita mungkin entah lagi sibuk atau apa, jadi cuman angkat tangan, waduh, dibilang sombong. Padahal itu sudah termasuk komunikasi itu. Betul, sebenarnya itu komunikasi. Cuman karena kan, persepsi sebenarnya, inti dari komunikasi itu kan persepsi. Nah, seperti apa persepsinya Ibu Juliana? Kita tahan dulu, biar pemirsa OP ini semakin penasaran tentang 2 SKS hari ini. Untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana setelah yang kelewat berikut ini, kami akan kembali lagi. Terima kasih.